Youtuber Ferdian Paleca ditangkap di Dreskrim Suspolda, Jawa Barat karena disangka bermitra dan juga mengoperasikan situs judi online. Baru sebulan beroperasi, Paleca berhasil merauk keuntungan hampir 600 juta rupiah. Paleca sebelumnya pernah berurusan dengan polisi karena dilaporkan melakukan prank dengan memberikan bungkusan makanan sahur yang ternyata berisi sampah kepada sejumlah warga. Youtuber asal Kabupaten Bandung, Ferdian Paleca ditangkap Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda, Jawa Barat karena diduga ikut memasarkan dan juga mengoperasikan situs judi online. Ditangkapnya Ferdian berdasarkan laporan masyarakat pada pertengahan bulan Mei lalu. Dalam laporannya, Paleca diduga ikut mempromosikan dua situs judi online dalam konten video di kanal Youtube miliknya. Petugas Subnit Cyber di Reskrim Sus Polda, Jawa Barat yang melakukan penyelidikan akhirnya menangkap Paleca. Saat dilakukan pemeriksaan di rumahnya ditemukan fakta bahwa Ferdian Paleca juga bertindak sebagai mitra yang mengoperasikan judi online dan sudah cukup lama hampir selama dua bulan. Tak tanggung-tanggung, dalam catatan keuangan ditemukan bahwa Paleca berhasil meraup keuntungan hingga 570 juta rupiah. Tersangkanya yaitu FFP, umur 24 tahun. Ada tiga orang saksi yang sudah kita periksa, kemudian barang bukti berupa satu buah iPhone, kemudian SIM card, perangkat komputer, dua akun Gmail, dan channel Youtube serta akun Facebook dan Instagram. Kurang kejadiannya di mana pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, pelapor melihat di media sosial Facebook dan Youtube saudara tersangka, FFP, dengan channel Paleca TV. Nama Ferdian Paleca sempat viral beberapa waktu lalu. Paleca membuat konten prank bersama rekannya dengan membagikan bungkusan menyerupai makanan kepada orang di jalan saat waktu sahur. Namun saat bungkusan dibuka, ternyata berisi sampah dan batu. Paleca kini terjerat kasus judi online dan terancam hukuman penjara 6 tahun. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.